Perbaikan maupun pembangunan fasilitas jalan raya terus dikebut menghadapi arus mudik 2019. Minggu kemarin, Jembatan Kolonel Sunandar di perbatasan Demak Kudus jalani uji statis dan dinamis untuk mengetahui kekuatanya. Inilah jembatan baru di jalur Pantora, tepatnya perbatasan Kabupaten Kudus dan Demak. Jembatan Kolonel Sunandar Tanggulangin. Minggu lalu petugas melaksanakan uji statis dan dinamis di Jembatan Pemhubung Semarang, Surabaya ini. Ini berfungsi untuk mengetahui kualitas serta ketahanan jembatan. Karena uji loading test untuk jembatan, bahwa kita akan menilai secara struktur apakah ada kekurangan ataupun hasil dari proyek kita jembatan ini. Nanti kita evaluasi hadinya apa, nanti kita evaluasi, nanti kita rilis bahwa seperti apa jembatan ini setelah hasil dari tes, Pak. Pada jembatan yang dibangun dengan biaya 115,6 miliar rupiah ini, petugas akan laksanakan uji jalur pada Senin ini. Rencananya jembatan akan beroperasi 10 hari jelang lebaran. Henry Agusta melaporkan untuk NAR.